Intro Beragam cara dilakukan warga untuk menanti waktu berbuka puasa Salah satunya dengan menggelar kegiatan olahraga tradisional jempa ringan atau panahan Kegiatan jempa ringan atau panahan ini banyak dikemari mulai kalangan anak-anak, orang dewasa hingga para lansia Sebab selain hobi juga untuk melatih konsentrasi tinggi atau olahraga agar mengenai bidikan yang dituju Kegiatan jempa ringan dan geladen agung bertempat di desa ringin agung Kabupaten Magetan ini puluhan warga dari berbagai wilayah Magetan hingga luar Magetan berkumpul Guna mengasah kemampuan memanah sambil ngabuburin Tampak peserta ngabuburin dengan bermain jempa ringan ini berkonsentrasi untuk menyatukan rasa Agar bidikan target berada 30 meter di depan mereka Tepat sasaran dan mendapatkan aneka hadiah untuk hidangan berbuka puasa di rumah masing-masing Jempa ringan posisi duduk Alasan suka dengan olahraga ini kenapa sih? Alasan saja Rasanya ada Sering ya Pak ikut seperti ini? Biasanya kalau gini tiap minggu Tiap minggu itu kita keluar kota dapat pendangan Sampai mana saja? Paling jauh Bali, Meduro, Tangerang, kemarin Bandung Ini sambil ngabuburin atau gimana ini sore? Yang ini acara ini ngabuburin sama pendadik Indra itu kan tugas ke Irian Rampung Rambang, Rambang, Kaping, Kali, Rambung Pak kesulitannya main seperti ini apa sih Pak? Mungkin bidikannya atau gimana? Kalau gini itu rasa mas Kalau pikirannya baru enggak Kalau pikirannya enggak tenang Isah manah Isah manah nanti jatuhnya menyebar Kalau jaraknya berapa meter nih? Terdantung panitia mas Ada yang tiga puluh, dua sembilan, tiga satu, tiga empat Mungkin tergantung panitia Nanti panit Serta enggak dikasih tahu Cuma gitu bidihannya segini Jatuhnya segini Tapi asik ini bisa ngumpul-ngumpul sama temen Iya, betul Dari mana mbak? Saya dari seluruh Suka di jauh pasti Jauh-jauh kesini? Iya Indah menambahkan olahraga tradisional jempar ringan Atau memanah ini Perlu dilestarikan Dijaga keberadaannya Sebab merupakan olahraga peninggalan nenek moyang Serta memiliki makna yang sakral Dari Magetan Tim Liputan Garda TV Dari Magetan Dari Magetan Dari Magetan Terima kasih.